Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru, Bahlil Adalia menegaskan komitmennya untuk fokus meningkatkan lifting minyak di sisa masa kerjanya yang tinggal 2 bulan atau hingga Oktober 2024. Dalam acara serah terima jabatan Menteri SDM, Bahlil menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan produksi sumur-sumur minyak yang telah diberikan oleh SKK Migas. Bahlil kemudian menekankan kepada Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widjawati, untuk segera melakukan pembicaraan mendetail mengenai masalah penurunan lifting minyak yang terus terjadi sementara konsumsi terus meningkat. Bahlil juga menyoroti persoalan regulasi yang dianggap sebagai hambatan dalam meningkatkan lifting minyak. Selain minyak, Bahlil juga menyoroti impor gas yang dianggap terlalu tinggi. Bahlil menegaskan pentingnya pembangunan hilirisasi. Bahlil juga meminta agar harga LPG dalam negeri tidak terlalu jauh lebih murah dibandingkan dengan impor, karena hal tersebut memberikan celah bagi masuknya impor secara berlebihan. Adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin berkait dengan optimalisasi peningkatan lifting minyak kita terhadap sumur-sumur haidel yang sudah diberikan oleh SKK Migas. Jadi Ibu Dirut Pertamina, ini kita harus bicara detail, karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apanya yang kita harus ubah. Sweetener apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif. Saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak. Se-3, se-4 dimana saja kita arahan Pak Presiden Prabowo sama Pak Jokowi, segera kita membangun hiliris.